Maaf kalau salahku, Mas Tong Lembong. Kelihatannya Sampian itu enggak berpikir dalam bahasa Indonesia. Betul. Jadi ngomong bahasa Indonesianya melupakan terjemahan dari Inggris apa Jerman atau... Enggak. Ngimpinya. Patokannya ngimpi. Ngimpinya dalam bahasa Indonesia apa Inggris. Soalnya misalkan Habibie. Habibie itu waktu SMP ngimpinya dalam bahasa Jerman. Sampian bahasa apa? Ngimpinya. Campur-campuran. Jadi bahasa Indonesia, bahasa Inggris, bahasa Jerman itu campur aduk. Belum pernah bahasa Korea? Udah mulai sekarang. Dari tadi kita ngobrol jawab pertanyaannya Margaretha itu sebenarnya dalam bahasa Inggris terus diterjemahkan ke bahasa. Soalnya strukturnya enggak. Enggak, enggak. Itu langsung dalam bahasa Indonesia. Tapi kan terpengaruh dong. Karena saya memang dari usia 3 tahun sampai 10 tahun di Jerman. Jerman. Kemudian baru SD SMP lagi di Jakarta. Terus SMA udah ke Amerika. Oke, sekarang pertanyaan saya kalau Nora tolong jangan diketawain. Mungkinkah saya akan memilih Mas Anies sama Amin kalau tim suksesnya berpikirnya tidak dalam bahasa Indonesia. Nasionalismenya bagaimana? Saya tidak lihat hubungan antara bahasa dengan nasionalisme atau patriotisme. Jadi kalau saya boleh kutip Presiden Soekarno, beliau pernah mengatakan bahwa nasionalisme itu tidak akan berkembang kecuali bertumbuh dalam Taman Sari Internasionalisme. Jadi sama halnya seperti kita sebagai individu, tidak mungkin hidup sendiri. Kita hidup dalam keluarga, kita hidup dengan tetangga, kita hidup sebagai sebuah komunitas. Tidak ada negara yang bisa hidup sendiri. Kita tidak sendiri di dunia ini. Kita punya tetangga di Asia Tenggara, kita punya mitra dagang, kita punya mitra investasi, kita suka berwisata ke tempat lain, orang lain suka berwisata ke kita. Jadi bagi saya nasionalisme dan internasionalisme, dua-duanya komponen yang esensial, yang penting daripada patriotisme. Terima kasih.